Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan kepolisian terkait penanganan kasus kekerasan pada perempuan. Data Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan HAM LRC KJ HAM mencatat terdapat 84 korban kekerasan seksual dari 80 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Metode kita relatif bagus, yang kurang adalah lebih proaktif menyampaikan kepada masyarakat. Kalau kamu mengalami situasi itu, cepat lapor ke sini, jangan malu. Ganjar berharap ke depannya masyarakat bisa lebih peduli dan peka pada kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual. Potensi yang bisa muncul bahkan di banyak tempat pendidikan, mereka sudah aware dari alat. Mereka sudah bisa tahu bagaimana harus melakukan edukasinya juga nanti bisa kita tarik kepada institusi lain untuk bisa terlibat melakukan pencegahan, disampaikan kepada publik dengan literasi yang baik sehingga orang awas. Pesan saya kepada siapapun untuk cepat melapor kepada kita, agar kemudian tidak hanya yang tahu. Terima kasih telah menonton!